Bunda keyakinan bunda bahwa dalangnya akan tertangkap dan dia takut bisa bunuh diri dan mati Baru-baru ini gue dapet informasi katanya Linda ini keserupan lagi setelah 8 tahun Wah ini gue kalau ada yang meyakini ini jin beneran gue jadi penasaran jangan-jangan jin punya manajemen entertain ya Di dunia jin ya jadi ketika ada film yang lagi tayang eh kerjano kerjano itu buat informasi film tuh Dua DPO dari kasus Vina Cirebon ini dihilangkan seakan-akan begitu saja dan sejurus dengan itu tiba-tiba Linda ini muncul lagi dan keserupan lagi Apa yang harus dilakukan Polri setelah rangkaian peristiwa ini tadi jadi titik saya berangkat ini adalah Linda Dan saya yakin pasti akan ada sesuatu tentang Linda yang satu ini Mereka ke Jakarta beberapa hari Terus ke Jawa Barat ke salah satu gunung Sempat ke daerah Jawa Tengah Terus ke Jakarta lagi Secara khusus paranormal ini melakukan semacam ritual kecil Untuk mendeteksi keberadaan pelaku yang buron Setelah sebuah jawan dibacakan mantra Muncullah gambaran tiga pembunuh yang masuk daftar pencarian orang Jawaan keramat milik Kigeni menunjukkan betapa pelaku yang jadi buronan polisi itu Hidup tidak tenang Baik sahabat sekalian jumpa lagi bersama saya di celan ini Dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video Terkait dengan kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus Vina Cirebon Untuk mengungkapkan kasus Vina Cirebon ini memang membutuhkan waktu cukup lama Dimana kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2016 Dan bahkan putusan pengadilan sudah ada Dan ada pihak atau ada oknum atau ada orang yang memang sudah dihukum Berdasarkan putusan pengadilan itu Namun kasus ini seolah-olah mencuat kembali ke permukaan Ketika film tentang Vina Cirebon ini diputar di berbagai bioskop Dan tentu ini menjadi perhatian publik Banyak orang, banyak netizen yang berkomentar Dan juga banyak para lawyer atau advokat juga memberikan keterangan Berbagai pencerahan atau edukasi hukum terkait hal ini di berbagai platform digital Atau di berbagai media sosial Namun selain dari pihak kepolisian dan juga netizen Ada juga lembaga-lembaga LSM yang membantu untuk mencari fakta baru ini Ternyata upaya-upaya itu tidak hanya dilakukan oleh pihak hukum Dalam menandai kepolisian Tetapi ternyata upaya-upaya yang sama untuk mencari kebenaran dalam hal ini adalah Dilakukan atau dengan cara meminta bantuan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan Seperti paranormal dan juga para pihak atau orang-orang yang memiliki kemampuan Supranatural atau indigo ini Dan di dalam video ini nanti kita akan coba lihat, saksikan Berbagai orang yang memiliki kemampuan supranatural dalam hal ini paranormal maupun indigo Diminta untuk bantuannya untuk bisa menerawang kasus Tentu kita sekalian pasti akan menjadi penasaran kira-kira siapa saja yang masuk dalam video ini Tentu disini ada ya Depesulap Merah, ada Denny Darko dan juga masih banyak paranormal atau indigo-indigo lainnya Namun sebelum kita masuk ke videonya Terlebih dahulu kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan mempunyikan tanda loncengnya Baik kita langsung ke video pertama Kita saksikan bagaimana seorang paranormal yang berasal dari Kalimantan, dari suku Dayak Yang dimintai bantuannya untuk bisa menerawang kasus ini Dan hal ini ia ungkapkan di dalam sebuah acara di sebuah stasiun televisi Mari kita saksikan video selengkapnya Dan juga video-video yang nanti akan kita saksikan di dalam video ini ya Ada dari berbagai pihak yang memberikan kemampuannya dalam menerawang ini Mulai dari para normal hingga para indigo Mari kita saksikan videonya Ini keserupan lagi setelah 8 tahun Wah, ini gue kalau ada yang meyakini ini jin beneran Gue jadi penasaran, jangan-jangan jin punya manajemen entertain ya Di dunia jin ya Jadi ketika ada film yang lagi tayang Eh, kerjaan aku, kerjaan aku Itu loh, buat promosi film tuh Gitu Gitu, setelah 8 tahun baru keserupan lagi loh Tau banget timing nih Kalau emang udah ranjin nih ya Luar biasa Dan parahnya nih Nih, dengerin, dengerin Keserupannya Nih nih, dengerin Kok yang jejak backpacker itu ya? Kok yang jejak backpacker itu ya? Sudah lah ya? Sudah lah ya, itu openingnya Jin nyaranin itu ya, yang di jejak backpacker si anjir Jin bisa nonton youtube kan Eh, jin nonton youtube banget nih Kok nontonnya youtube juga di jejak backpacker? Kok bisa nih? Ini untuk jin atau arwah fina nih Yang nonton youtube ya, yang sering-sering nonton youtube Nih, kalau nonton video ini Gue mau nyaranin ke arwah fina Tolong Keserupannya jangan ke linda Kalau emang itu arwah fina Ya Atau jin korinnya fina nih Tolong keserupannya ke pelaku langsung Iya kan? Ke pelaku langsung Terus buat Wah, sayang fina Ini dia nih Saya ini nih Pelakunya Pembunuh saya nih Gitu Keserupan ke pelaku-pelakunya aja Jangan malah bikin guruhara ya Jin korinnya fina nih Buat orang-orang yang percaya ini jin korinnya fina Tolong sampaikan ke jin korinnya fina Keserupan tolong gak pelaku-pelakunya aja dong Jangan ke linda mulu Asian Jadi linda nih Ngomongnya malah jadi dicurigai nih Ya Tolong Jin korinnya fina Sekali lagi Mendingan keserupan langsung gak Pelak-pelakunya aja Ya, yaudah Gue ingin mengucapkan Turut berduka cita untuk fina dan neki Gue doakan semoga keluarganya bersabar Hati-hati untuk keluarganya Agar tidak gampang percaya perkataan Dukun-dukun medsos Dukun-dukun mediumisasi dobol Terus penerawang-penerawang dobol Hati-hati Yang mereka berbicara tanpa adanya fakta ataupun data Hati-hati malah dijadikan korban kerugian Gue berharap Fina dan neki diberikan tempat terbaik oleh Allah Azawajal Dua DPO dari kasus fina Cirebon Ini dihilangkan seakan-akan begitu saja Dan sejurus dengan itu Tiba-tiba linda ini muncul Pelagi dan kesurupan pelagi Apa yang harus dilakukan Polri Setelah rangkaian peristiwa ini tadi Jadi titik saya berangkat Ini adalah linda Dan saya yakin Pasti akan ada sesuatu Tentang linda yang satu ini Tapi jika anda bertanya kepada saya Saya masih percaya Pada Koalisi Republik Indonesia Ini bukan pesan berbayar Dan saya mengatakan ini Karena kalau kita tidak percaya pada Koalisi Kita mau percaya sama siapa lagi Yuk kita akan coba lihat Menggunakan kartu-kartu saya Tanggapan Indigo soal kematian Finan Menurut Frizzly gimana? Bisa jelasin ya? Aku coba untuk terawang ya Karena kan ini sejajinya udah Cuma baru Ini terawang-terawang Sebenarnya sih Aku Gimana ya kak? Kayak Ngeliat Kejadiannya juga Nggak kuat Karena apa yang diceritakan sama Jim yang menyerupai arwahnya Fina ini Emang bener Bener kejadiannya seperti itu Tapi tempatnya itu Nggak di sekitaran Daerahnya malah Jadi dari awal itu Memang udah direncanakan Dari beberapa hari Yang lalu Bagaimana? Fina ini sebenarnya Nggak ada direncananya Untuk dibunuh ya kak Oke Tapi karena ada si pacarnya Yang coba untuk nolong Dan Fina-nya udah terlanjur Buka mata Fina-nya tahu siapa aja Akhirnya ada yang reflect gitu Buat mukul dia Pake batu Dan Kayu Yang aku lihat juga Yang besar Si Jin itu yang berkam semuanya kak Jadi Aduh Ini kamu sampai ke bawah ya Iya Oke Kalau dilihat dari taruh disini Sebenarnya tidak ada Yang namanya Kerasukan Ataupun kemasukan Yang pasti terlihat Dari taruh disini Bahwa Fina selalu datang Kedalam mimpinya Kemimpi temannya Akhirnya posisinya Karena temannya ini Merasa Ibaratnya menjadi Suatu beban pikiran dia Tanpa dia sadari Dibawa alam sadar dia Akhirnya dia berbicara Ya Bukan arwah Fina Masuk ke dalam Badan temannya Tidak segampang itu Kalau dilihat dari taruh disini Karena temannya ini Selalu didatangin Fina Dalam mimpinya Masuk ke dalam mimpi Dibawa alam sadar dia kosong Dia pun tanpa sadar Berbicara Nah ini dia Mereka Ke Jakarta Beberapa hari Terus ke Jawa Barat Ke salah satu gunung Dimana itu Sempat ke daerah Jawa Tengah Terus ke Jakarta lagi Dan sempat ke daerah Lampung Sempat bertiga Setelah sekian lama Mereka berpencar Dan sekarang mereka keluar Dari Jakarta Dan itu bertiga lagi Dan di sekitar Pulau Jawa Dan itu Perbatasan antara Jawa Barat Dan Jawa Tengah Kalau menurut Bunda Tidak akan lama dia akan ketemu Tapi dari dua orang Yang tepat adalah Tiga orang yang terwangan Bunda Dan detak jantungnya Tidak jauh Dari Jakarta Mas pada untuk yang berseragam coklat ya Karena di 2024 Yang berseragam coklat itu Di 2024 Akan mendapatkan masalah besar Atas ketidakadilan hukum Yang digunakan di negara Indonesia ini Nanti akan ada masanya Masyarakat akan bertindak Terhadap seragam coklat Atas kesalahan dalam Memberikan kebijakan Dan juga kepastian hukum Terhadap masyarakat Ketiga DPO ini Yang jelas Satu Satu orang pelaku Sekarang Tidak berada di Indonesia Kalau yang dua Masih ada di sekitaran Jawa Barat ya Yang jelas Kalau aku lihat disini Sejak viralnya film ini Banyak tekanan-tekanan ya Artinya Semua Yang terkait dengan Kasus ini Semua saling menutupi Dan membungkam Dan karena memang Dibungkam Buat para kalian Anak-anak Muda Yang masih Bersemangat Disana Yang sudah melakukan Perbuatan Keji Yang dilakukan terhadap Pina Selesaikan masalah ini Dengan Gentlemen Biar hukum nanti Yang akan menentukan Seberapa Hukuman kalian Dalam jangka waktu Yang maksimal Lima hari lah Lima hari Nanti Salah satu Pengacara Dari beberapa pihak ini Akan Bikin Penyataan Yang Beberapa kali Dibawancarai Keluarga Vina Keluarga Almarhum Tapi ternyata Kok Nggak deket-deket juga Kesannya Keluarga sedeket ini Bahkan kakaknya pun Ini nggak dapat pertanda Kenapa Dapatnya kesitu Apakah dia memang Punya sesuatu yang Bikin Arwah Vina Arwah Vina Masuk ke dia Atau memang Dia sekedar Kesurupan halusinasi Terlalu berhalusinasi Sampai Rekayasa Kesurupan Jangan-jangan Ini nggak bener Tapi kalau Asumsi yang berkembang Asumsi ku sendiri Kayakinanku sendiri Barik lagi Kayakinanku sendiri Kok aku nggak yakin ya Saat ini Dari tiga pelaku Yang belum tertangkap Satu diantaranya Akan meninggal dunia Karena tertembak oleh polisi Dan Dua orang tertangkap Kemudian Adanya Pencopotan jabatan Seorang aparat kepolisian Yang membackingi kasus ini Itu yang saya lihat saat ini Kemudian Keterlibatan Seorang Anggota Dewan Yang akan Akan juga terlibat Ya akan terlibat Kasus ini juga Jadi ini akan betul-betul Terungkap semuanya Satu hal yang ingin Saya sampaikan Agar kasus ini Cepat Terbongkar Ada satu hal Itu apa itu? Cari Linda Ini Linda temannya Fina ya Linda penuh Tekanan Dia keluar kota juga Emang Karena Tekanan Ancaman Dan dia mengetahui Bisa jadi Linda ini Ada di saat kejadian Kalau aku lihat dari kartu ini Dia tahu Dia tahu Dan dia ada di saat kejadian Dan dia juga Mengenal dekat si pelaku Jadi buat kalian Gak apa-apa Kabur saat ini Tapi akan ketangkat Tapi ingat ya Karma dan apus Tidak ada di Kalender Just wait And see Ini mau tanya Boleh Apakah benar Itu kerasukan Arwahnya Fina Atau cuma Rekayasa Dari Linda saja Maaf Maaf sebelumnya ya Ini menurut penawang saya Jadi Di sini itu Korinnya Fina Insya Allah Korinnya Fina Korin Jadi disitu benar-benar Terasukan gitu Iya Terasukan Untuk arwahnya Fina Itu udah gak ada Sangkut pautnya di dunia Jadi korin Gitu ya Korinnya yang ngebantu Malahkan Fina Terus te Apakah Linda ini Benar-benar tahu Kejadiannya Sebenarnya Sebenarnya Untuk Lindanya sendiri Tahu Cuman dia Lebih menutup diri ya Beliau sendiri itu Depresi Yang namanya Temen dekat ya Ngerasa bersalah juga Apakah si Linda ini Berada di tempat kejadian Waktu terjadi Kejadian itu Tapi Linda tersebut Tahu loh Tahu Kronologinya tahu Dia berada di tempat kejadian Tapi jaraknya Enggak Enggak ini Enggak apa Agak jauh gitu ya Enggak dekat disitu Ya agak jauh Cuman dia Kronologinya Tahu Secara khusus Paranormal ini Melakukan semacam Ritual kecil Untuk mendeteksi Keberadaan Pelaku yang buron Setelah sebuah cawan Dibacakan mantra Muncullah gambaran Tiga pembunuh Yang masuk Daftar pencarian orang Cawan keramat Milik Gini Menunjukkan Betapa pelaku Yang jadi buronan Polisi itu Hidup tidak tenang Salah seorang dari mereka Mengalami depresi Kertekan Serta ketakutan Karena diantui Rasa bersalah Nuh Ini penerawangan juga Ini Paranormal rasakan Arwa Vina Masih teriak Kesakitan Di PKP Ya kalau kita lihat Dari cawan ini Setelah saya lakukan Ritual itu Ada sosok Memang tiga orang lagi Ini Sebenarnya Tadinya udah tenang Tadinya udah tenang Yang satu Itu sebelum film ini Diangkat Dia sudah mulai depresi Dan ingin menyerahkan diri Tetapi yang dua Itu masih Berkeras untuk Lari Ataupun untuk Menghilangkan Jejak-jejaknya Dari Penelidikan Polisi Yang saya lihat ya Ada satu sosok Yang mungkin Ini mungkin Di Apa ya Seperti Lebih Ini Eginya gitu Sosoknya Agak kurus Agak tinggi Agak Dibilang kurus banget Enggak Agak berisi Tapi Apa ya Sosoknya Emang Anaknya Saat ini Sedikit Depresi juga Karena film ini Diangkat Dan juga Yang salah satunya Ini yang lebih Terlihat Memang sudah Depresi Ketakutan Dan tidak berani Kemana-mana Tidak terlalu sulit Bagi Genisak-getil Untuk melajak Jejak pelaku Pembunuhan Yang buron Setidaknya Ada tanda-tanda Yang ditinggalkan Para pelaku Sehingga Keberadaannya Bisa dikira-kira Linda ini Tidak kesurupan Arwah Vina Linda ini Juga harusnya Diperiksa Dimintai keterangan Dan diminta Perbangun jawaban Atas Kesurupan Yang dilakukannya Dan mengapa Kasus Vina ini Sudah mustahil Untuk menurut Yuk kita akan lihat Menggunakan Kartu-kartu saya Dari awal Saya Ingin mengatakan Bahwa Hal-hal yang sifatnya Kesurupan Kerauhan Gaib Termasuk ramalan Seperti ini Sebaiknya tidak dijadikan Rujukan Untuk melakukan Sebuah Tindakan Yang terus kemudian Menjatuhkan Keputusan Pelaku Kenapa saya Mereka sudah masuk ke alam kubur sana dan mustahil untuk bisa berkomunikasi. Alih-alih berkomunikasi, apalagi merasuki tubuh seseorang. Dan membuat orang tersebut bercerita tentang satu hal yang diinginkan. Kalaupun ternyata ada yang bilang, itu ternyata jin korin mas Darko, itu lebih parah lagi. Kita tahu bahwa jin ini, yang di Islam pula, memiliki kecenderungan untuk menipu dan memperdaya manusia. Lalu, jika Al-Quran saja mengatakan hal tersebut, apakah kita mau percaya dengan kata-kata dari jin korin ini tadi? Sehingga sekarang, tinggal dua hal yang harus kita percayai. Percaya sama jin korin, atau percaya sama linda. Maka saya katakan bahwa ada fakta sepertinya, yang disembunyikan oleh linda. Dan linda ini harus digali lebih dalam lagi. Saya yakin, dia dan alam bawah sadarnya, atau mungkin saja alam sadarnya, ini mengetahui yang sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Menyimpan fakta yang mungkin saja tidak kita ketahui. Tetap dengan praduga tidak bersalah, linda ini harus diselidiki. Karena film yang akhirnya ditonton hingga 5 juta pemirsa hingga hari ini, dan menyebabkan keviralan di seluruh Indonesia, ini semua berasal dari kesurupannya linda. Sekali lagi, tanpa saya ingin terlihat tidak berempati kepada korban, ini harus diselidiki hingga tuntas, agar yang terjadi dan sebenarnya dialami, ini terungkap sebenar-benar. Dan sulit mengatakan bahwa ini adalah kejahatan asmara biasa. Dan saya yakin memang ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Karena jika tidak, mengapa ayah dari Eki, yang merupakan anggota dari kesatuan polisi setempat, ini tidak mengaku sejak awal. Perihal kematian anaknya. Tidak bermaksud menuduh. Tapi apa yang disembunyikan, ini bisa berbagai macam. Tapi yang pasti biasanya sesuatu yang disembunyikan, ini karena takut akan berimplikasi kepada sesuatu atau seseorang yang mungkin saja masih hidup. Maka karenanya harus dilakukan penyelidikan lebih menyeluruh lagi. Dan bahkan, jika mungkin, semua kemungkinan, possibilities, atau skenario, dan juga motif, ini harus dibuka seluruh Indonesia. Harus diungkap semuanya. Karena bisa jadi, sangat bisa jadi, target utamanya adalah Eki, bukan Lafina. Jika memang betul seperti itu, apa yang harus membuat hal ini terus kemudian terjadi. Jika memang harus dilakukan sebuah penelusuran dari awal, maka kita harus menafikan apa-apa yang memang sudah kita percayai saat ini. Mulai dari nol lagi, dan menyelidikinya menggunakan barang bukti yang memang masih ada. Karena jika mungkin, harus dilakukan ekshumasi, mengotopsi ulang, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Bu Dr. Hasri harus turun tangan? Nah, saya melihat bahwa asumsi publik yang sudah kadung liar ini menimbulkan keraguan di mana-mana. Bukti demi bukti, penangkapan demi penangkapan, disikapi dengan keraguan yang muncul silih berganti. Memang pada akhirnya nanti, bukti utama ini sepertinya ada, dan akan terungkap saat pelaku ini ditemukan. Tapi hingga detik itu nanti, maka semua asumsi ini akan tetap bergulir liat. Dan jika tidak dihentikan, saya pikir Linda ini akan kesurupan sekali lagi, dua kali lagi, untuk mengatakan sesuatu yang kita saja juga tidak tahu. Ini benar? Atau hanyalah karangan dari Linda atau Jean Corin yang merasukinya? Wallahualam di sawah. Tapi yang pasti kita harus ikut mendukung. Kepulisan Ergobeg Indonesia untuk mengungkap kasus yang memang tidak mudah ini. Seharusnya mudah sih, jika delapan tahun yang lalu, memang terjadi prosedur pengungkapan seperti yang seharusnya dilakukan. Entah mengapa hal tersebut diduga ini tidak terjadi. Dan satu hal yang tetap mengganggu pikiran saya. Pengungkapan kasus ini ditujukan demi ditegakannya sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana jika ternyata seseorang dihilangkan nyawanya secara paksa, maka orang tersebut memiliki hak untuk mengungkap kebenarannya. Bahkan saat dia sudah tidak bersama kita. Tapi dicurigai di sini dalam pengungkapannya. Pelanggaran terhadap sila yang lain ini terjadi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan berada. Apakah betul dalam pengungkapan yang berbuah pengakuan terjadi pelanggaran atas hak manusia yang memang harusnya dijaga? Tapi bukankah jika seseorang tidak ditekan seperti itu, maka kejahatan akan sulit untuk bisa diungkap. Tapi saya kira hal tersebut ini menjadi sebuah paradoks, ironi yang terjadi di seluruh dunia. Tapi saya yakin 100% yang hanya terjadi di Indonesia adalah penangkapan saksi yang dilakukan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kronologi yang diceritakan oleh seseorang yang kesurupan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Anak Indigo ini minta bantuan Yiroro Kibur untuk kasus Vina Cirebo. Di Kibur kali ini kita bisa menangkap petunjuk di mana kasus sosok yang akan membunuh Vina tersebut. Tapi saya yakin sampai detik ini, ID yang ditangkap itu, itu bukan ID yang kalian cari. Iya, orang lain. Disuruh dengarkan suara ya. Apakah ada suara yang kita dengar? Ternyata Aldo adalah intel kepolisian. Tuh, saya ditugaskan di sana. Atas semua yang ditugaskan? Iya, saya juga termasuk penyidik juga. P.O. Pak T.P.O. siapa saja? Fiktif apa? Asli itu? Asli. Si Peggy itu. Andy. Deni. Sama itu. Aduh kan ada namanya, bukan kamu. Kak, barang buktinya masih ada? Masih ada. Sebenarnya mereka tahu kepolisian itu. Barang bukti secara CCTV itu tahu, secara jelas dan gambelah. Dirusak? Masih untuk apa dirusak? Ya, masih ada. Tapi saya tidak tahu di mana, disembunikan di kantor kami. Bun, tolong di Kerawang itu basisnya Vina Eki yang lagi ramai bun. Terus Peggy Sedayawan itu tersangkanya apa salah tangkap bun. Oke ya, kemarin sudah Bunda Umbakan Kiti ya sayang ya. Kalau menurut berdasarkan analisis Bunda, mata batin Bunda Jalur Langit, sosok Beby Sedayawan yang saat ini yang ditangkap, bukan itu pelakunya ya. Bukan seperti itu pelakunya. Itu salah orang. Kalau mata batin Bunda melihatnya, itu yang otak dari pembunuhan Vina itu, orangnya wajahnya tidak lebar ya. Wajahnya agak kecil, virus ya. Kulitnya putih, bersih, dan dia tinggi. Badannya tidak gendut, tidak gemuk, tidak. Nah, terus yang lain-lainnya itu banyak. Itu yang Bunda lihat, yang pertama kali Bunda lihat membawa balok itu. Dan sebenarnya kasusnya Vina pada saat Bunda melihat itu ya, menurut bata batin Bunda, itu tidak murni, asal-usul dari sebuah cinta segitiga tidak. Ada unsur lain, itu hanya pengalian isu saja. Yang Bunda lihat itu, dari pertama itu, disitu kedua korban, Vina dan Eki itu mengetahui sebuah rahasia besar. Rahasia apa itu? Yang berhubungan dengan narkoba. Nah, itu merupakan mereka berdua mengetahui rahasia besar itu, mereka berdua dihilangkan nyawanya. Kalau itu, menurut mata batin ya, belum bisa dibuktikan secara real. Semoga bermanfaat. Nanti kita coba lihat dari Ciamsi ya. Saya lihat ada lebih dari satu orang. Dan bahkan lebih dari dua orang. Kalau saya lihat ya, potensinya besar sekali. Bukan cuma sakal-sakal saja, tetapi saksi-saksi yang lain juga mengatakan bahwa tidak mengenal. Cuma satu yang mengatakan mengenal ya, namanya si Ayat tadi itu. Hati-hati, karena dalam KWP 242, fasal 242 itu, ancamannya tujuh tahun penjara. Kamu jangan main-main, siasih. Ini pesan buat kamu. Keberatan sih tidak ya, cuma lebih pusing saja sekarang. Karena pada saat awal kejadian itu, saya mencari saksi itu sangat sulit. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa video yang coba saya reaksi terkait dengan menerangkan para paranormal dan juga para indigo. Terkait dengan kasus Vina Cirebon yang cukup menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Dan kira-kira menurut pandangan sahabat sekalian seperti apa, silakan tulis di kolom komentar. Akhirnya, saya mohon undur diri dan harapan sahabatku sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax